Hari Tashrik Selama hari penuh kemuliaan, hari di mana jemaah haji melempar jumroh atau batu-batu kecil ke tiga tiang di kota Mina. Lempar jumroh atau lontar jumroh bagian dari ibadah haji. Di hari Tashrik pula, umat muslim yang berkurban menyebeli hewan kurban. Di Arab Saudi, penyebelihan hewan kurban bisa sampai hari Tashrik selesai karena saking banyaknya hewan kurban. Tapi tahukah kamu, selama hari Tashrik, umat muslim dilarang berpuasa. Hari lain yang tak boleh puasa adalah Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Kenapa sih umat muslim diharamkan berpuasa di hari Tashrik? Hari Tashrik disebut juga sebagai hari makan dan minum, karena pada hari tersebut banyak hewan kurban disembelih. Dan umat islam akan menikmati daging kurban selama beberapa hari ke depan. Puasa sunnah bisa kembali dilaksanakan setelah hari Tashrik berakhir, yakni pada 14 Julijjah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!